kemudian bearingnya coba saya tes nah ini ball bearingnya kuat nih ini masih besi ini hati-hati peringatan ya teman-teman ball bearingnya hati-hati jika sudah dipakai di laut harus langsung wajib dicuci teman-teman nih ball bearingnya sangat kuat banget lapisan besinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pastinya dimancing goboy Oke hari ini saya mau unboxing lagi review lagi bongkar-bongkar lagi kali ini saya kedatangan salah satu real eh kalau yang yang sekarang ini brand Orca ya salah satu merek Orca baru kali ini saya mencoba unboxing atau bongkar dari salah satu brand ya real merek Orca baru kali ini kebetulan ini seri yang Audi ya karena beberapa Orca ada beberapa sih selain Audi ya yang saya tahu sih ada Audi Orca ini eh Orca Audi kemudian dan Orca Jaguar itu juga hampir sama sih apa namanya spesifikasinya cuman ini gara-gara kemarin ada beberapa subscribernya mancing koboy request untuk di review untuk Audi Orca Audi ini nah makanya saya baru ketatakan barangnya langsung saja saya bongkar nanti biar sama-sama tahu ya kelebihan dan kekurangan masing-masing kelebihan dan kekurangannya apa dari Orca Audi ini kebetulan ini Orca yang 2000 ya Orca 2000 nah sekilas info aja ya sekilas info aja untuk Orca Audi ini ada tiga seri tiga ukuran maksudnya ya 1000 2000 dan 3000 cuman menurut info yang saya dapat untuk Audi yang 3000 itu keluaran lama jadi yang keluaran lama ini kan Audi 1000 2000 nih dalam satu apa namanya boxnya ini kan ada dua ukuran nih ya kan ini ternyata yang ada tulisan with power handle ini yang keluaran baru ya keluaran yang pertamanya ini adalah disini Audi 2000 3000 tanpa ada tulisan with power handle itu yang keluaran pertama keluaran lamanya ya jadi eh teman-teman jangan sampai salah gitu ya untuk informasi aja untuk yang 3000 itu yang yang versi lamanya ya yang belum power handle nah yang 1000 dan 2000 ini yang ada tulisan with power handle ini yang terbarunya gitu jangan sampai salah beli gitu ya itu sedikit informasi Oke ini Audi 2000 yang saya dapat Oke langsung eh saya buka aja ya langsung saya buka aja bagaimana penampakan dari realnya Oke di dalam box cuman ada real dan instruction buku panduan ya kosong ini silahkan nanti mau dibaca-baca juga boleh atau kalau enggak ya enggak apa-apa sih oke lalu saya baca dulu ya yang di boxnya ya spesifikasinya dia mempunyai supertin body ya extensile strength plastik jadi bahan bodi di bahan bodinya ternyata masih plastik tapi dibilangnya plastik yang sangat kuat ya kemudian aluminium one touch handle left or right interchangeable jadi handlenya sudah aluminium bisa di kanan bisa di kiri super lightweight aluminium spool spoolnya sudah aluminium kemudian lightweight wheel model sheet desain oke oke itu ya lalu disini ada informasi dari gerasio model 1000 dan 1000 dan 2000 gerasinya sama 5.2 banding 1 kemudian hanya beda di line capacity antara 1000 dan 2000 kalau yang 1000 itu paling kecil 0.000 kalau 0,18 paling gedenya 0,26 kalau untuk yang ukuran 2000 paling kecilnya 0,20 sampai 0,28 ya oke langsung aja ya Oh ya sama ini bol biring 5 plus 1 nanti kita cek aja ya oke langsung aja kita kita buka ini dia ini dapur handle screw in forehandle saya kencangkan sebentar dia mempunyai warna merah dan hitam merah dan hitam sedikit chrome ya di bagian bodi belakang sentuhan warna chrome disini cuma sebagai pemalis aja keseluruhannya adalah Oh sama yang depan tutup spoolnya juga ya chrome merah dan hitam teman-teman berikutnya Orca Audi ini ya silahkan teman-teman bisa dilihat dulu gitu ya putarannya coba saya ini Oke kalau saya bandingin dengan real-real yang pernah saya bongkar yang kemarin ini ada mesti ada suara gesekan ya teman-teman gesekan antara main temen-teman gear dengan apa namanya eh bol biring ada bunyi serb-serb-serb-serb gitu ya kalau yang kemarin di X-celery serenity itu mulus banget sama yang di versus gladiator juga mulus kalau yang di gede daido ya semua daido semua daido itu saya dengerin masih ada suara kecek-keceknya sama ini juga ya lalu untuk kisaran harga bervariasi ya antara 150.000 sampai 175.000 kalau di online shop ya bervariasi tergantung salar yang jual 150-175 Oke lanjut coba kita timbang ya teman-teman ini real ukuran 2000 berapa beratnya Oke ini dia 230 gram teman-teman ya 230 gram ukuran real 2000 Hai ya cukup lumayan ya cukup lumayan bisa dibilang ringan banget juga enggak sih agak sedikit ringan ya 230 gram kita bongkar aja ya kita bongkar biar tahu deh Orca Audi 2000 kita bongkar ikutin terus Oke teman-teman ini dia langsung kita bongkar aja Orca Audi 2000 bulu Oke saya buka dulu handle-nya Oke lalu Oh iya nih teman-teman kalau mau dengerin suara klikernya cukup lumayan nyaring ya cukup lumayan ini mas teman-teman Oke lalu disini ada tulisannya Audi 2000 bol biring 51 kemudian lain kapasiti dari 0,20 sampai 0,28 ya Oke lanjut kita buka spulnya bagian dragwaster ya yang pertama kita buka dulu ini dia tutup knopnya Oh ya untuk Audi Orca Audi ini tidak menyertakan bonus ya teman-teman selayaknya real di Daido ya kebanyakan dia menyertakan bonus kalau Orca ini dia tidak menyertakan ya jadi cuman dalam packagingnya cuman ada satu real aja tidak ada bonus spare part ya ini dia dalam klikernya ada pair menggunakan sistem pair ya Oke kita buka aja bagian dragwaster nya Oke kita coba kosong cuman ada berapa ini keywaster ya keywaster dan dragwaster ada dua pasang teman-teman ya dua pasang eh maaf jumlahnya ada lima sih jadi keywaster nya ada tiga kemudian dragwaster nya ada dua berbahan wool biasa ya ada lima lima buji dengan ukuran yang cukup lumayan kecil temen-temen ya diameter lumayan kecil nggak terlalu gede Oke lanjut Oh ya ini spulnya aluminium pastinya ya aluminium coba saya tes lagi nih pakai magnet Hai dia nggak nempel berarti bukan besi sudah pasti aluminium lalu handlenya ya coba ya Oh ya ini diklaim aluminium juga nih katanya tapi sepertinya masih campuran oke lanjut kita buka land roller seperti biasa ini ini satu bagian yang ditunggu-tunggu teman-teman juga kadang kalau beli rel pasti yang ditanya pertama adalah line rollernya dia sudah double biring atau belum oke oke maaf ini dia oke teman-teman ini dia line roller sudah ada ada bol biringnya dan sudah ada grisnya ini di dalam ya aduh maaf nggak bisa diambil nih ini bol biringnya dalamnya yang muternya bol biring dengan sistem tertutup saya mau ngambil agak susah Oh ini misalnya nih ya bol biringnya kecil bagus ya bagus bol biring oke saya masukin lagi aja ya line roller oke lalu kita lanjut ke bagian ini klikternya belum saya lepas ke rotor ya rotor saya buka hmm ini ada penguncinya dulu saya lepas dulu ya ini saya lepas baut di rotornya kita lepas rotor oke ini dia rotor juga berbahan grafit cukup lumayan kuat teman-teman saya teken nggak terlalu pegas ya nggak terlalu lentur masih lumayan kuat nih ya ini dia dalam mana rotor ya oke cukup lumayan bagus kuat bahannya nih rotor sepertinya lalu lanjut nah di dalam bagian rotor disini ada bagian one way nya ya one way jadi si orca od ini dia sudah menerapkan sistem anti-reverse atau one way jadi putaran tidak ada jeda ya ya sangat cocok untuk main main casting nih ukuran 1000 2000 casting ultralight bisa oke sebelum masuk ke situ kita ke bodi aja dulu ya teman-teman kita ke bodi dulu kita buka dulu bodinya kita buka bodi sudah sehat copot semua tuh ininya bautnya ini dia bodi oke teman-teman jadi bodinya dia nyatu nih ya jadi ini kalau yang biasanya ya kalau bagian bodi ini apa namanya yang sebelah kiri set sebelah kiri ini kan kita copot dia lepas dari tangkainya kalau ini dia nyatu sama tangkainya ya teman-teman nyatu sama tangkainya ada unit juga sih biasanya dia tangkainya nyatu bagian satelit yang kanan ya ini nyatuhnya sama satelit yang kiri nih oke eh maaf oke cukup lumayan unit juga disini saya temuin eh oke kita masuk ke satelit dulu ya yang tadi yang kiri ini katanya bahayanya sih ini plastik plastik menurut dari orkanya dia plastik tapi plastik yang high strange kuat gitu setelahnya nah ini ada bol biring satu disini teman-teman nih di bagian satelit belah kiri ada bol biring tapi dia masih menerapkan sistem terbuka ya bol biring masih terbuka teman-teman oke saya taruh dulu setelnya oke lalu saya masuk ke main gear ya ada satu browser ring disini ya main gear ini mau saya saya copot dulu main gear nya ini dia nah ini dia main gear ya teman-teman berbanzing alloy biasa dengan diameter yang cukup enggak terlalu gede tapi sepertinya kokoh ya kokoh dan rapi teman-teman bahannya main gear oke lalu di dalamnya ini ada slider saya buka dulu biar si main save nya bisa keluar ya saya tarik ini main save biasa ya cukup tebel lumayan lalu lanjut saya mau jumpa coba buka juga ini slider nya saya lepas ini sudah terdapat gris yang lumayan banyak ya teman-teman grisnya lumayan banyak saya lepas ini ada penyangganya juga disini stabilizer biarin saya coba buka ini dulu ya oscillation gear siapa tahu ada ball biring di bawahnya oh ya ini ada ball biring juga disini yang di main gear ya bukan di ini dia oscillation gear di bawah oscillation gear tidak ada biring ya biringnya cuma ada di nih main gear yang sebelah sini jadi main gear kanan kita ada ball biringnya dengan sistem terbuka ini dia nih Hai main gear sistem terbuka Oke lalu lanjut saya mau buka bagian one way ya one way saya buka dulu nih ya oke bawah sudah saya buka penutup ini penutup one way nya lalu pelan-pelan kalau mau menyopo melepas one way di center PR ya ini ya PR nya jangan sampai dia mencolot atau lompat nih kalau udah lompat suka susah nyarinya nanti oke udah lepas udah terlepas tinggal kita tarik pinionnya ini teman-teman oh one way nya nggak ngikut ya pinion ada ball biring satu ya terbuka pinion gear pada berbahan kuningan nah itu di dalam ada di bagian one way yang biru-biru ini ada roller bearing ya di dalamnya ada roller bearing nya saya nggak usah lepas aja biarin jadi di dalam ya oke oke teman-teman ini dia ya eh real Orca Audi 2000 oke langsung aja saya tarik kesimpulan teman-temannya untuk kelebihannya eh sudah terdapat ball bearing di dalam line roller ya dengan sistem tertutup bagus kemudian sudah suruhin power handle pastinya satu kelebihan juga lalu bahan rotornya dia kuat meskipun saya tekan nih dia tidak melengkung ya rotornya bagus kemudian sudah one way anti-reverse kemudian ada ball bearing di dalam main gear kanan-kiri ya tadi ya meskipun masih sistem terbuka ya sistem terbuka kemudian ada kemudian ada kemudian ada eh apa namanya eh ini juga 10 aluminium ya teman-teman beratnya juga nggak terlalu berat tapi 230 gram ya atau 235 gram tadi saya lupa cukup lumayan ringan itu kemudian ini dia handle dia melekat di side plate body sebelah kiri biasanya kan dia melekat di kanan ya yang body yang sini dia sekarang nempel yang sebelah kiri agak unik disitu kemudian bahan main gear juga lumayan tebel bagus nih rapi nih berbahan zinc alloy lumayan bagus kemudian apa lagi ya lainnya sih standar aja ya teman-teman ya oh sama ini handle nya nih bagus nih menggunakan eva kayak gini bukan eva sih ini kayak busa tapi busa keras nah merupakan satu kelebihan mungkin ini di dalamnya ada ball bearingnya juga sih tapi nggak saya buka oke itu dia kalau dihitung ball bearingnya ada berapa ya teman-teman kita hitung lagi di line roller 1 kemudian 2 di side plate kiri 3 di side plate kanan 4 di apa namanya eh one way bagian depan ya kemudian 5 di sini cuma saya nggak buka di handle kemudian satu lagi di ini dia roller bearing ya di dalam one way ini jadi bener memang 5 plus 1 teman-teman ya 5 plus 1 ya cukup lumayan bagus ini kelebihan setelah satu kelebihan jadi ball bearingnya tidak main-main jumlahnya 1 2 3 4 5 ya 5 plus 1 sama roller bearing yang ada di eh ini apa namanya one way gitu untuk kekurangannya eh kekurangannya memang ya ini ya bukan rail SW ya jadi handle nya apa knop tutup spoolnya ini belum ada seal itu wajar aja kemudian ini ball bearingnya kenapa ini nggak sekalian eh tertutup ya seperti di line roller yang sudah tertutup jadi yang lainnya masih kebuka semua cuman satu di line roller yang tertutup itu kemudian kekurangannya lagi apa ya eh 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 nggak ada sih cuman situ tadi ya oh ya di bawah oscillation gear juga nggak ada ball bearing ya itu standar sih harga-harga 150-175 memang tidak menyertakan ball bearing di bawah oscillation gear oke nah jadi masih masih wajar lah ya masih wajar justru ini malah Orca Audi saya rekomendasikan eh bagi teman-teman yang mau pakai silahkan bisa ukuran 1000-2000 ini bisa dipakai untuk belajar-belajar casting perhatian ultralight ya casting masih bisa ini teman-teman oke ini saya mengetes untuk baut-bautnya ya teman-teman ya saya menggunakan magnet dia meskipun nempel tapi nggak terlalu kuat nempelnya jadi mungkin lapisan bahan besinya nggak terlalu banyak gitu ya dia nempel tapi nggak terlalu kuat ya nggak terlalu kuat nggak kayak yang di coba ini nah ini juga nggak terlalu kuat nggak terlalu kuat kemudian biringnya coba saya tes nah ini ball bearingnya kuat nih ini masih besi nih ini hati-hati berarti peringatan ya teman-teman ball bearingnya hati-hati jika sudah dipakai di laut harus langsung wajib dicuci teman-teman nah ball bearingnya sangat kuat banget lapisan besinya oke lalu pinion bagus terus mensaf mensaf mensafnya nah ini besi banget nih teman-teman nempel langsung ya mensaf peringatan kiwasher bagian depan coba saya tes nah kiwasher ini juga rawan rawan untuk karat teman-teman sedangkan di depannya juga ini belum ada seal jadi kiwasher peringatan peringatan kiwasher teman-teman ya kiwasher lalu ball bearing dan mensaf itu sangat rentan untuk eh kena karat spool gak aman handle handle juga aman body body juga aman ini ini gak terlalu nempel teman-teman bautnya jadi bautnya agak-agak lumayan bagus oke itu ya teman-teman ya cukup ulasan review unboxing bongkar kelebihan dan kekurangan dari Orca Audi jadi silahkan teman-teman untuk menentukan sendiri ya real ini apakah layak untuk dimiliki apa enggak tapi kalau saya rekomendasi saya adalah gak apa-apa silahkan teman-teman untuk memiliki ini lumayan sih secara kelebihan dan kekurangan secara overall ini cukup lumayan tapi itu tadi pemakaian kalau untuk di fresh water saya sangat rekomendasi silahkan tapi kalau untuk di laut harus ekstra perawatan apalagi di key washer di main shaft dan di ball bearing itu akan sangat rawan kena air karat ya air laut karat berkarat nanti maksudnya gitu ya oke untuk teman-teman yang berminat bisa cek juga di link pembelian ada di kolom deskripsi disitu saya cantumin bagi yang mau beli silahkan berkunjung disitu kemudian nanti untuk nextnya biar teman-teman gak penasaran mungkin akan sekaligus saya tes untuk max track nya ya teman-teman kemampuan dari max track dari sampai berapa maksimalnya kekuatannya yang akan saya tarik Orca Audi ini menggunakan timbangan digital seperti biasa oke itu aja dulu teman-teman ya bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga ke teman-teman pemancing lainnya semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi sebelum membeli sampai ketemu lagi di video-video mancing cowboys selanjutnya yang pasti akan lebih keren-keren lagi dan yang pasti yang penting mancing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati